Intro Ayo, ayo, terus, terus, jangan kasih kendur Dayung yang kenceng bu Ya, 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 kok berhenti sih Kota lagi semangat di Kiritibore, kok malah berhenti Oh, otan kira ibu-ibu ini sedang lomba dayung Nah, paman-paman ini kumpulin eceng gondok segala ya Semakin penasaran aja nih jadinya Oh, otan tau, pasti mereka sedang mau menjebak ikan nih Si paman udah tancapin bambu tuh Ini pasti untuk mengikat jaringnya Tuh, bener kan? Kemudian jaring tadi digunakan untuk membungkus bagian bawah kumpulan eceng gondok yang sudah dikumpulkan tadi Oh iya, cara tangkap ikan seperti ini disebutnya ngecek, teman Seperti inilah cara nelayan di rawa pening Jawa Tengah mencari ikan Unik ya, teman-teman Nah, kemudian jaring terus didorong untuk membuat tingkaran eceng gondok semakin padat Saatnya nyebur nih Ayo bu, keluarkan eceng gondoknya Otan bantuin ya Penasaran deh, ikan apa yang nanti didapat? Weh, banyak juga hasil tangkapan hari ini Mari kita keluarkan satu persatu Eits, yang satu ini kok lain sendiri sih? Gede banget nih ikannya Nah lu, ini ikan apa ya? Warnanya gelap, dengan bercak-bercak hitam tidak beraturan Ikan ini namanya ikan betutu, teman Mirip nama makanan khas Bali ya Sobat otan ini merupakan salah satu ikan air tawar yang hidup di daerah tropis Ia masih tergolong dalam keluarga ikan gabus loh Ikan ini diburu untuk dikonsumsi Harga per kilonya lumayan mahal loh Sobat otan ini masih sulit untuk dibudidayakan Sehingga masih mengandalkan hasil tangkapan alam Hei kamu Iya kamu Dari tadi kok diem aja sih Ya beginilah ikan betutu Sifatnya yang pasif dan jarang bergerak membuat ia dijuluki ikan gabus malas Atau dalam bahasa Inggris disebut marble sleeper Si malas ini kerjanya saban hari hanya berdiam diri saja di dasar perairan Gak bosen apa ya Tuh tuh bener kan Udah diajakin bercanda sama si siput Masih aja gak bergeming Pasian si siput jadi baper Sabar ya put